Satu hal yang bikin hidup Anda bisa berubah drastis Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya, Salam dan Salam Perintah Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema terkait dengan Bagaimana caranya untuk bisa mengubah kehidupan kita Itu bagai bumi maupun langit Nah jadi ada satu tips ya yang ingin saya sampaikan kepada Anda sahabat Ya ini apa? Begitu banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu ingin berubah Banyak orang itu ingin hidupnya jauh lebih baik Banyak orang itu ingin hidupnya jauh lebih makmur, berlimpah, bahagia, tenang, damai, sentosa dan sebagainya lah ya Tetapi sayangnya yang tidak mereka sadari adalah Mereka itu malah menjauh dari hal-hal yang tidak mereka inginkan Sudah seringkali saya sampaikan bahwa Energi kita itu mengalir kemana arah perhatian kita Kalau misalnya arah perhatian kita pada hal-hal yang tidak kita inginkan Yaudah itu yang kita dapatkan Coba amati, telusuri dan renungi Sekarang ini Anda lebih dominan berfokus pada apa? Nah arah fokus Anda itulah yang akan menarik kehidupan Anda Kalau misalnya arah fokus Anda pada hutang katangkala Yaudah hutang itu tidak akan semakin selesai Tapi malah semakin jadi-jadi Kalau arah fokus Anda pada masalah Apapun itu Bukan masalahnya selesai Tapi masalah akan semakin runyam Karena fokus Anda salah Fokus Anda pada persoalan Fokus Anda pada hutang Nah ketika fokus Anda pada masalah Yang terjadi apa? Anda tidak terima terhadap kehidupan ini Lalu gimana caranya untuk bisa mengubah kehidupan kita? Satu tips yaitu apa? Terima takdir Anda terlebih dahulu Jadi takdir Anda saat ini yang sudah digariskan oleh Allah Itu terima saja dulu Semakin Anda tidak bisa menerima takdir Allah Semakin Anda tidak bisa ikhlas Semakin Anda tidak bisa ikhlas Semakin Anda tidak bisa tenang Semakin Anda tidak bisa tenang Semakin Anda depresi Semakin ada depresi, getaran rasa Anda ini semakin buruk yang tertangkap di alam semesta Alhasil yaudah Hal-hal yang tidak Anda inginkan datang dalam hidup Anda Maka dari itu Anda perlu yang namanya berlatih terima takdir Allah Yang saat ini Anda alami Kalau misalnya Anda tidak bisa menerima takdir Allah Maka Anda akan berdoanya ngatur-ngatur Allah Beneran Ujung-ujungnya Anda nyuruh-nyuruh Allah Memaksa Allah untuk ngabulin permohonan Anda Padahal salah satu kunci agar doa bisa terkabur adalah Iya Anda terima takdir Allah terlebih dahulu Sebab saat ini kondisi Anda adalah apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan Kalau misalnya Anda tidak terima Ya Maka Anda akan semakin menjadi-jadi kehidupan Anda yang tidak Anda inginkan Maka dari itu Anda perlu yang namanya terima takdir Allah terlebih dahulu sahabat Sebelum Anda melangkah ke hal-hal yang lain Entengkan dulu batin Anda Ringankan dulu hati Anda dengan cara terima takdir Allah Gampangannya ikhlas gitu loh Ya Meskipun Ikhlas itu adalah rahasia Allah Rahasia Tuhan Tetapi setidaknya Anda Menerima takdir Allah terlebih dahulu terhadap kehidupan Anda saat ini Di saat Anda bisa dan mampu menerima kondisi Anda insya Allah Entah gimana caranya Allah itu akan Memberikan arahan Tuntunan Dan panduan kehidupan Anda menjadi Ke arah yang lebih baik Begitu ya sahabat Yuk Berlatih menerima takdir Allah Berlatih menerima kehidupan ini Berlatih untuk menerima apapun yang saat ini kita alami Sehingga kehidupan kita menjadi jauh lebih bahagia Dan lebih hebat Saya doakan agar hidup Anda dimudahkan dan diberlimpahi Saya Salam dan Salam Benerba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.